Intro Sebanyak 306 usulan menjadi pembahasan dalam usyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Tiket Kecamatan Mampang Perapatan Tahun 2020 yang digelar pada Jumat 14 Januari 2020. Kegiatan Musrembang tersebut dibuka oleh asisten pemerintahan Jakarta Selatan Mahludin didampingi camat Mampang Perapatan Jaharudin serta unsur terkait lainnya. Mahludin dalam arahan yang mengatakan Musrembang ini digelar dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2021 nanti. Mahludin berharap setiap usulan yang berasal dari warga ini dapat diteruskan ke tingkat kota Jakarta Selatan. Berdasarkan data hasil rekapitulasi dan survei di lapangan dari 306 usulan yang diteruskan ke tingkat kota sebanyak 239 usulan yang sudah diterangkan di 2020 sebanyak 55 usulan. Usaha-usaha yang sudah kita lakukan adalah salah satunya kita membuat sumur satan untuk mengatasi banjir atau mengurangi atau mempercepat lajuhnya air yang turun. Ini salah satu yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti di kelurahan Mampang ini sudah melakukan melalui smart city. Mudah-mudahan setelah lagi apa yang kita lakukan hari ini diteruskan ke tingkat kota-kota. Maka di kelurahan Mampang ini ya berbahagia. Akhirnya mungkin kalau Pak RT Baruan ada di tahun-tahun seperti ini kita memusulkan ada yang terima ya. Ngapain kita berusulat ya sama juga doa kalau kita penolak setiap hari ada yang dikabulkan hari itu ada yang belum. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.